Kada TV lokal terpercaya Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya yang akan menemani Anda dalam News 19 malam ini Informasi seputar pandemi COVID-19 kami hadirkan untuk Anda Pandemi COVID-19 berlangsung sejak 2 tahun terakhir Melemahkan sektor perekonomian secara global Namun siapa sangka melalui goresan warna kuas lukisnya Pemuda rungu wicara di Probolinggo, Jawa Timur bisa bertahan dan meraup pundi-pundi rupiah Inilah Fahruddin Ali Akbar, pemuda asal kelurahan Kebun Sari Kulon, Kandigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur Kemampuannya menggores cat di atas kanvas sudah tidak diragukan lagi Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2 tahun terakhir Membuat karya-karyanya dikenal di masyarakat Melalui hasil karya lukisannya itu, kawan disabilitas rungu wicara ini bisa tetap bertahan Kendati perekonomian secara global, lesu karena dampak pandemi COVID-19 Pemuda 20 tahun ini mampu meraup pundi-pundi rupiah dari hasil lukisan yang dihasilkan Untuk satu karyanya dimulai dari harga 50 ribu rupiah sampai kisaran 500 ribu rupiah Beranda media sosial dan sistem promosi antar teman menjadi etalase pemasaran hasil karya lukisan Akbar Mulai masih kecil TK itu Mas TK LB itu dulu Lalu sekarang yang selama pandemi ini dihasilkan berapa saja lukisannya? Ya cuma skets sawajah, skets yang gambar-gambar animasi Lalu hasil lukisannya? Ya di apa ya, dari antar teman Masih sebatas teman ya? Iya Pernah ikut kejuaraan ya? Alhamdulillah TK dulu sempat dikirim, SD sampai ke nasional Mas Harapan keluarga sendiri Bu? Dengan kondisi Mas Akbar yang sekarang ini? Ya biar bisa tetap berkreativitas saja Tetap berkarya? Tetap berkarya Tak hanya melukis untuk komersil, kemampuan seni Akbar juga dituangkan dalam media yang lebih luas di masyarakat Yaitu sederet mural di tembok gang sekitar rumahnya Tapi jangan salah, mural yang dilukiskan Akbar bukan berisi kritikan pedas pada pemerintah Melainkan sederet gambar dua dimensi maupun tiga dimensi untuk mempercantik lingkungan Hasil karya lukisan putra pertama pasangan Widya dan Selamat Uyadi ini pun mulai merambah pasar Problinggo dan sekitarnya Akbar ini kan anak dari peserta PKH Dimana yang bersebutan juga punya sisi yang perlu diperhatikan Ya ini tuna bicara dan tuna rungu Oleh karena itu memang harus difasilitasi Karena memang skill dan kemampuannya dalam menggambar, melukis itu harus diperhatikan Harapannya melalui pemerintah, khususnya kementerian sosial Anak-anak seperti ini harus diperhatikan, difasilitasi sehingga mampu memberikan kontribusi secara langsung kepada negara Sejauh ini hasil lukisan Akbar mampu membantu perekonomian keluarga Pendampik keluarga harapan setempat turut membantu promosi hasil karya lukisan Akbar Agar bisa semakin dikenal dan membawa dampak positif berupa kemandirian pada keluarga tersebut Dari Problinggo Jawa Timur, Tim Liputan Gada TV melaporkan